Waktu paparan kemarin kan pakai bahasanya nama Samaran nah nanti kalian pakai yang nama sebenarnya saja bukan lagi Mawar, bukan lagi Melati tapi langsung nama yang sebenarnya kalau katakanlah perumahan, perumahan Citralen silahkan langsung saja pakai Citralen perumahan Citralen atau katakanlah perumahan mana Bintaro Jaya dan lain sebagainya nah tentu kalau ngomongin studi kasus nanti kalian pasti ya pertamanya kan ngenalin profilnya dulu profile dari properti tersebut namanya apa, terus berapa contohnya kalau perumahan ini lokasinya di mana, aksesibilitasnya fasilitasnya apa saja terus jumlah unitnya berapa kalian kalau nanti ada site playnya mendapatkan site playnya ya ditampilkan nah seperti itu ditampilkan profilnya itu ditampilkan nah terus nanti baru pengelolaan atau katakanlah management property-nya nah disitu bagaimana gitu manajemen property kan bisa jadi dari kalau memangnya perumahannya udah sold out berarti kan terkait masalah manajemen fasilitas umumnya manajemen fasilitas umumnya dan lain sebagainya itu nah itu nanti disampaikan apa sistematikanya seperti itu jadi ada landasan teorinya ada studi kasusnya itu berupa objeknya langsung objek yang sebenarnya profilnya disampaikan terus nanti baru ke pengelolaannya atau manajemen property-nya atas objek tersebut bagaimana nah terus ini terkait masalah materinya atau temanya kelompok satu itu temanya tentang property perumahan kelompok dua itu terkait masalah property apartemen gitu ya kelompok tiga itu terkait masalah property perkantoran gitu ya terus yang kelompok empat itu property pusat perbelanjaan atau shopping center atau mall gitu ya nah kelompok lima itu nanti property pergudangan nah terus yang kelompok enam ini property sebenarnya saya mau bilang property khusus gitu ya property khusus nah cuma biar lebih spesifik ya langsung aja bandar udara nanti kalian bisa ngambil profilnya katalah bandar udara mau Soekarno-Hatta mau apa mau Raden Inten yang di Lampung mau apa itu namanya Ahmad Yani yang di Semarang atau mau Yogyakarta Internasional AirPod yang baru silahkan aja itu kan apa bahasanya kelincahan kalian kelihayaan kalian dalam mencari data kalian boleh juga kalau memang mau harus bahasanya lokasi tinjau lokasi itu ya katakanlah diperlukan main-main ke lokasi tersebut ya silahkan aja kalau memang nanti perlu surat ya kan sudah biasa ada apa surat dari kampus terkait masalah tugas tugas kayak gini itu kan udah pernah belum kalian ke objek itu terus harus pakai surat dari kampus itu udah pernah belum mam udah pernah mam oh ya nanti kalau mamanya harus seperti itu ya langsung hubungi akademik aja itu BAAK aja nanti akan dibikinkan mungkin kalau sekarang sistemnya ya online gitu ya itu terkait tugasnya jadi di semester besok tengah semester besok kalian yang akan lebih berperan dalam mewarnai perkulian kita dalam pertemuan ke delapan sampai ke tiga belas nanti pertemuan ke empat belas kembali lagi review sama kuis gitu ada pertanyaan gak tentang tugas gak ada nih pertanyaan nih oh ya oke kalau gak ada pertanyaan ya saya tanya ke kalian seperti biasanya lah kalau gak ada pertanyaan ya berarti saya yang bertanya nanti saya cek catatannya Salsa Bila dulu yang paling sering gak bertanya siapa terima kasih terima kasih nomor absen tiga nomor absen tiga siapa? saya pak harum kamu memang jalan ngomong ya harum ya ya pak rum kalau kamu disuruh menjelaskan terkait masalah tugas-tugas yang seringkali diperlukan dalam mengelola kepemilikan properti kan definisi manajemen properti ya ada di buku panduan itu kan dikatakan merupakan pengoperasian properti sebagai suatu bisnis termasuk diantaranya persewaan pengumpulan sewa dan pemeliharaan jadi menyewakan mempromosikan sewanya terus collecting sewanya uang sewanya sama kepemeliharaan tugas-tugas yang seringkali diperlukan dalam mengelola kepemilikan properti sesuai definisi itu apa? itu pertemuan berapa rum? kalau pertanyaan seperti itu itu pertemuan keberapa rum? teman satu bukan pak iya teman satu sebentar pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati